Dagri meminta bahwa pejabat atau kepala daerah ini untuk kreatif dalam meningkatkan PAD. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Fatoni? Silahkan. Iya, sesungguhnya otonomi daerah adalah kemandirian. Artinya daerah harus mampu membiayai daerahnya sendiri. Sehingga semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin mandiri daerah itu. Sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, bahwa daerah diminta untuk kreatif, mempunyai jiwa kewirausahaan, sehingga bisa mencari sumber-sumber untuk pembangunan itu berasal dari pendapatan asli daerah. Tidak mengandalkan dari dana transfer. Begitu juga di Sumatera Selatan terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah ini, baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Itu terus kita lakukan untuk bisa optimal dan realisasinya bisa maksimal. Baik, menurut informasi yang kami dapatkan, PAD Sumatera Selatan per 7 Februari 2024 adalah sebesar 385 miliar rupiah dari total target 4,3 triliun. Mungkin boleh update-nya, ini kan update dari bulan Februari, kalau sampai di bulan Juni atau update atau data terkini terkait dengan PAD Sumsel sudah di level berapa, Pak Fatoni? Ya, per hari ini realisasi dari PAD Sumatera Selatan sudah mencapai 45 persen lebih. Dan ini sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi, bahwa sampai dengan saat ini targetnya 40 persen. Jadi melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, kami terus mengoptimalkan dengan berbagai upaya dan strategi, sehingga pendapatan asli daerah ini bisa lebih meningkat lagi dan jauh melampaui target yang telah ditentukan. Baik, kalau ditanya terkait dengan sektor mana yang berkontribusi terhadap PAD Sumatera Selatan sendiri. Kalau kita lihat dari tahun lalu, dari website Bapanda Sumsel kami dapatkan informasinya adalah paling besar dari pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kalau dari tahun ini, mungkin sampai di bulan Juni ini, paling besar berasal dari sektor mana, Pak Fatoni? Ya, sumber pendapatan asli daerah itu bisa bersumber dari pajak daerah, bisa bersumber dari retribusi daerah, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga bisa dari pendapatan lain-lain yang sah. Dari keempat sumber tadi, yang terbesar adalah di pajak daerah. Sementara pajak daerah yang terbesar adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, tahun ini kita optimis pajak kendaraan bermotor ini bisa lebih meningkat lagi, karena sosialisasi kita juga galakkan, kemudian insentif juga kita berikan, kita memberikan insentif khususnya untuk BBN 2, biar balik nama kendaraan tangan kedua itu digratiskan, kemudian pajak progresif juga demikian digratiskan, dan juga ada pemutihan, sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, masyarakat akan lebih antusias untuk membayar pajak, sementara di sisi lain, untuk bisa mengoptimalkan itu juga kita melakukan sosialisasi, melakukan inovasi-inovasi, jemput bola, dan juga elektronifikasi. Dan tahun ini dari target yang sudah ada, yang sudah masuk, insya Allah bisa melebihi dari tahun yang lalu. Baik, kalau dilihat dari yang tadi sudah Anda jelaskan, sebenarnya sektor mana sih Pak yang bisa dioptimalkan, khusus di tahun 2024 ini Pak Fatoni? Ya, misalnya dari pajak kendaraan bermotor, itu rata-rata di daerah, termasuk di Sumatera Selatan, itu mencapai 40 sampai dengan 60 persen. Dan dari lihat potensi yang ada ini, ini masih bisa ditingkatkan lagi. Oleh karena itu perlu ada sosialisasi, dan juga perlu ada kemudahan dalam membayar pajak, sehingga masyarakat untuk bisa membayar pajak itu bisa lebih mudah, kemudian juga lebih murah, dan juga bisa dilakukan kapan saja. Ada terobosan-terobosan, misalnya ada samsat malam minggu, samsat untuk libur, Sabtu minggu, kemudian online, ini memudahkan masyarakat untuk bisa membayar pajak kapan saja, saat sempat dan juga saat bisa melakukan pembayaran. Nah upaya-upaya ini terus kita lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa berhasil, bisa meningkatkan jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Baik, kalau dari penjelasan Anda tadi, sebenarnya kan ini masih berfokus kepada pajak kendaraan bermotor begitu ya. Pertanyaan saya selanjutnya, sebenarnya kalau dari Anda sendiri melihat arahan dari Mendagri, ini kan pemerintah daerah ini diminta untuk kreatif, atau dalam kata-kata Anda tadi, membuat terobosan baru. Apakah memang ada rencana bahwa Sumatera Selatan, dari pemerintah dari Anda, Pak Fatoni, melihat bahwa ada sektor-sektor lain yang mungkin bisa dilihat lebih lanjut untuk meningkatkan PAD? Misalnya, mungkin dari sektor agrikultur kah, atau dari pariwisata? Silakan, Pak Fatoni. Ya, untuk pajak daerah dan distribusi daerah itu sifatnya close list. Jadi, dia tidak bisa menambah sumber-sumber baru di luar dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami mengoptimalkan dari sumber pendapatan asli daerah ini, baik pajak maupun retribusi, dari yang sudah ada. Dan dari penelitian kita, kajian kita, ruang untuk peningkatan dari sumber yang sudah ada ini masih cukup potensial. Dan kita memang harus berbagi. Ada pajak dan retribusi itu untuk kabupaten kota, dan ada yang di provinsi. Mungkin sebagian orang mengira, misalnya, untuk pajak hotel dan restoran itu milik provinsi. Tetapi pajak hotel dan restoran itu milik kabupaten kota. Nah, di sektor yang dimiliki oleh provinsi, itu yang akan kita optimalkan. Ada juga pajak rokok, kemudian ada juga selain PKB, ada BBNKB, dan berbagai sektor yang lain. Juga, kita juga sedang mengejot untuk pendapatan itu yang bersumber dari retribusi. Baik itu retribusi jasa umum, jasa usaha termasuk juga perizinan tertentu yang memang dimungkinkan untuk bisa menambah penghasilan atau pendapatan asli daerah. Oke, baik. Kita tahu begitu, Sumatera Selatan ini kan memang provinsi yang dilewati oleh salah satu infrastruktur nasional yang beberapa tahun terakhir ini sedang dilihat oleh masyarakat, yaitu tol Trans Sumatera. Mungkin boleh dijelaskan, kalau dari Pak Fattoni sendiri, setelah tol Trans Sumatera ini sudah ada, kontribusi ekonomi sebesar apa sih Pak yang terasa di Provinsi Sumatera Selatan? Ya, masyarakat Sumatera Selatan sangat bersyukur dengan adanya tol Trans Sumatera ini. Konektivitas bisa sangat lancar, daerah-daerah yang tadinya sulit dijangkau, bisa dengan mudah, bahkan daerah-daerah yang tadinya perlu perjalanan panjang, perlu perjalanan waktu yang panjang, itu bisa lebih singkat lagi. Sumatera Selatan ini termasuk daerah yang cukup luas, untuk waktu tempuh dari Palembang, dari Ibu Kota Provinsi, sampai dengan kabupaten-kabupaten yang perbatasan, itu bisa mencapai 10, 8, atau 10 jam. Dengan ada tol ini jauh lebih singkat lagi, ada yang bisa mencapai 4 jam, ada yang lebih singkat lagi, sehingga dengan adanya tol Trans Sumatera ini, ini semuanya bisa lebih memudahkan, perekonomian bisa berkembang, kemudian transportasi lancar, dan tentu ini juga ikut meningkatkan, pendapatan asli daerah di Sumatera Selatan. Oke baik, kalau kita lihat begitu bicara, soal terkait dengan aksesibilitas, di mana Sumatera Selatan ini kan, sangat dilihat oleh masyarakat, terutama pada saat momen lebaran kemarin. Kita tahu bahwa salah satunya adalah, di daerah Bitung, ini terjadi kemacetan yang cukup panjang, yang juga banyak dibahas begitu, bahkan dibawa ke pemerintah pusat, isu ini begitu. Dari Anda bagaimana tanggapannya, terkait dengan fenomena ini, apakah memang tahun ini atau di kedepannya bisa dipastikan, bahwa di kawasan Bitung ini tidak terjadi lagi kemacetan, seperti yang sudah terjadi di waktu sebelumnya? Ya, kemacetan itu memang terjadi berulang setiap tahun, di daerah Betung. Di situ ada Simpang Y, di situ pertemuan, lalu lintas dari Bengkulu dan dari Palembang. Dan kenyataannya memang banyak penyebab, kenapa di daerah itu macet. Di antaranya karena terjadi penumpukan, juga terjadi penyempitan jalan. Kemarin pada saat lebaran, juga sudah ditinjau oleh Bapak Menteri PU, kemudian dari kami juga langsung mengecek, langsung kondisi di sana. Dan Alhamdulillah dari hasil pengecekan, tahun ini insya Allah akan diperlebar, untuk di daerah itu, daerah sumber kemacetan itu. Kemudian juga tol yang belum aktif, insya Allah tahun ini bisa aktif, sehingga itu semua bisa mengurai kemacetan yang selama ini terjadi. Upaya-upaya itu terus dilakukan, sehingga mudah-mudahan kemacetan itu tidak akan dialami lagi pada masa yang akan datang. Baik, kita kembali lagi ke arahan mendagri mengenai permintaan bahwa pemerintah daerah ini harus kreatif untuk meningkatkan PAD. Salah satunya tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah secara mandiri, tanpa harus bergantung kepada dana transfer pemerintah pusat, salah satunya adalah untuk fokus pembangunan di daerah ini sendiri begitu. Seperti yang sudah Anda jelaskan, ini berkaitan dengan otonomi daerah. Nah, kalau dari Pak Fatoni sendiri, mungkin boleh dijelaskan, pada saat ini provinsi Sumatera Selatan ini sedang bekerjasama dengan atau membuka potensi dengan swasta di sektor apa rencananya mungkin yang sudah berjalan dan yang di tahun 2024 ini akan dilakukan. Iya, Sumatera Selatan merupakan daerah, salah satu daerah atau salah satu provinsi yang sangat kaya. Potensi alamnya sangat banyak. Ada tambang, tambang batu bara, tambang minyak gas, kemudian nikel, bahkan juga ditemukan emas. Perkebunan juga banyak, pertanian, wisata juga banyak. Nah, ini yang perlu kita manfaatkan dan kita optimalkan. Selama ini sudah ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk bisa mengoptimalkan ini semua, diantara lain dengan melakukan kerjasama. Kerjasama itu bisa dilakukan oleh pemerintah langsung, pemerintah Sumsel, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, ada juga yang dilakukan oleh BUMD. Nah, BUMD antara lain sudah bekerjasama dengan PT Bukit Asam. Ini banyak yang bisa dikerjakan oleh BUMD, sehingga nanti hasil BUMD itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Begitu juga dengan swasta, dengan BUMN yang lain, itu juga sedang kita upayakan. Jadi pendapatan asli daerah bisa kita optimalkan dengan memberdayakan BUMD yang ada, kemudian kerjasama pemerintah dengan pihak lain, termasuk juga BUMD, juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!